Halo kembali lagi dengan saya Eru kita akan mencoba untuk melihat dan analisa kenapa saham Kutu atau Kutu Kopedia ini sudah turun terjun bebas babak belur 58% dari harga Ipo harga Ipo sekitar Rp. 300 lebih sekarang sahamnya sudah mencapai harga 132 per lotwa ini sangat luar biasa ya mungkin yang trader yang sudah masuk di harga yang tinggi maka akan mengalami kerugian yang luar biasa saham Kutu ini sudah di lock up ya lock up ini adalah pembukaan untuk berjualan saham-saham seri A dan saham-saham seri B Kutu jadi mereka boleh selama beberapa bulan di lock up supaya tidak berjualan setelah Ipo beberapa bulan ke depan di lock up saham-saham seri A, seri B dikunci setelah itu dibuka sekarang dan mereka bisa berjualan ini mengakibatkan saham Gojek Tokopedia ini jatuh harganya jadi kita harus berhati-hati harus menganalisa kembali apa yang menjadi investasi kita jangan kita terburu-buru emosi terburu-buru untuk melalamkan saham mungkin adrenalin kita terpicu melihat saham Gojek dengan harga yang murah sehingga kita langsung menyeroknya tapi kita tidak mengerti fundamentalnya saham Gojek Tokopedia ini fundamentalnya tentu saja masih kurang bagus dari awal saya masih tidak tertarik dengan saham Gojek Tokopedia ini karena perusahaan ini mengalami kerugian yang sangat besar teriunan bahkan belum mengalami keuntungan jadi kalau saya membeli saham ini tidak tertarik bahkan kepemilikan sahamnya untuk presentasi kepemilikan saham ini masih kecil yang diperjualkan di bursa efek jadi ada saham-saham seri A dan saham-saham seri B yang sangat besar masih menguasai Gojek Gojek Tokopedia saham yang diperjualkan di bursa efek sekitar presentasinya cuma 3-4% jadi sangat kecil sekali setelah di lock up tentu saja dikunci kuncinya dibuka saham-saham seri A dan seri B ini akan berjualan sehingga menyebabkan saham-saham butuh anjok investor yang menginvestasikan uangnya ke butuh akan mencoba untuk mencari keuntungan dari hal tersebut jadi berhati-hati kita ya bagaimana saham butuh ini ke depannya kita akan lihat buat eksi aja jangan sampai-sampai kita antrenal inti atau picu karena harga yang sangat murah sehingga kita membeli kalau disini bahkan trendnya masih trend beris ya apakah saham butuh ini akan sampai 50 kemungkinannya bisa jika saham seri A dan seri B ini yang mendominasi gojek tokopedia ini untuk berjualan mencari keuntungan sudah saatnya mereka untuk mencari keuntungan ya karena saham gojek tokopedia ini yang di perdagangkan di bursa efek ini cukup kecil saham kan seri A dan seri B ini cukup besar menguasai gojek dan tokopedia saham yang diperjualkan hanya 4,35% saham dari gojek tokopedia ini jadi berhati-hati dalam berinvestasi perhatikan fundamentalnya perhatikan bagaimana kinerja perusahaannya apakah untung atau tidak dan perhatikan bagaimana isu yang terjadi bahkan melihat dari gojek tokopedia ini ada yang berjualan sangat besar ya ada yang berjualan sampai 404 miliar jadi saham seri A dan seri B ini tentu saja akan berjualan semoga ini bermanfaat bagi kita semua berhati-hati jangan tebu emosi saham gutu yang murah kita serok tapi kita pikirkan lagi white rc hati-hati supaya kita menginvestasikan uang kita tidak sembarangan apalagi isunya tahun 2023 ini akan mengalami tahun-tahun yang krisis semoga ini berbapak bagi kita semua terima kasih selamat menikmati